Kembali lagi di Redaksi Pagi, pemirsa, nah bagi Anda para penikmat durian, kali ini bisa datang ke agrowisata di Majalengka, Jawa Barat, untuk menikmati aneka durian yang baru saja dipetik. Nah, betul sekali. Nah, kalau bagi Anda ini penikmat kelengkeng, bisa juga mengunjungi sentra perkebunan kelengkeng di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Karena di sini Anda bebas mencicipi manisnya buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Wah, pasti seru banget nih kalau memetik dan menikmati buah durian langsung dari pohonnya. Seperti para penikmat durian ini nih, yang tengah menikmati durian yang baru dipetik dari pohonnya di agrowisata durian Sinampel, di desa Ujung Berung, kejamatan Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. Salah satu pengunjung mengaku baru kali ini, menikmati durian yang baru dipetik. Rasanya tak diragukan lagi, tentunya manis dan juga enak. Lewatin sini, tahu, ada kampung durian, mampir kita coba. Baru pertama kali ini di sini. Gimana rasanya? Enak sih, kalau tak rasakan ini kayak fresh ya, baru metik ya. Ada 14 jenis durian yang ditawarkan di lokasi agrowisata ini. Namun, kebanyakan pengunjung yang datang lebih menyukai durian perwira, durian ketan, durian mentega, dan juga durian sibokor. Alhamdulillah, udah mulai rame, udah mulai banyak perwira dari luar kota. Kalau week-end, udah banyak mulai dari Bandung, Bogor, sampai banyak-banyaknya sih. Ada 14 macam, tapi yang paling besar itu durian perwira, durian ketan, mentega, sama durian sibokor. Untuk harganya sendiri, mulai dari 75 ribu rupiah per buahnya, hingga 200 ribu rupiah untuk 3 buah durian. Nah, kalau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terdapat sentra perkebunan klengkeng seluas 39 hektare. Pengunjung bebas mencicipi manisnya buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Pengunjung mengaku kelengkeng jenis kateki atau New Crystal ini memiliki rasa manis, buahnya tebal, dan bijinya kecil. Dalam area ini, terdapat sekitar 4 sampai 5 ribu pohon klengkeng jenis katekani dan New Crystal yang ditanam secara bertahap. Setiap pohon mampu menghasilkan 40 sampai 50 kg buah kelengkeng segar. Pengunjung datang, sementara gratis, tidak dibungut biaya, masuk terus bisa incip-incip, ya sekedar lah, sekedar incip. Terus foto-foto, kemudian beli, timbang, bayar. Ya, banyak mas, dari luar-luar kota banyak, ada Surabaya, ada Kresik, Lamongan, Pujuan Negoro, terus kemarin juga ada dari Jambi. Pengelola hingga kini belum mematok tiket masuk bagi pengunjung. Mereka hanya mematok harga bagi pengunjung yang ingin membawa pulang kelengkeng, yaitu 40 ribu rupiah saja per kilogramnya. Bagaimana? Tertarik mengunjungi wisata petik buah kelengkeng atau durian? Tim Liputan, CNN Indonesia